Halo guys, balik lagi ke Smart Guide, tayangan yang khusus mengulas putar gadget, aplikasi dan konten, serta layanan operator selular. Sebagai panduan belanja, sekaligus untuk mendukung gaya hidup digital saat ini. Smartwatch atau jam tangan pintar kini sudah menjadi aksesoris pendukung utama, yang kayaknya nggak terpisahkan lagi dari kita nih guys. Apalagi di era sekarang ini yang menuntut agar tubuh kita selalu sehat dan bugar, sehingga kayaknya udah nggak ada alasan lagi nih untuk kita nggak memilikinya. Beruntung, Smart Guide kali ini udah nyiapin nih 5 rekomendasi smartwatch andal di 2021. Eits, tapi sebelum nonton, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe ke channel SelularTV, agar kalian selalu mendapat update menarik lainnya. Nggak usah lama-lama lagi, let's go! Untuk yang pertama, ada Fitbit Versa 3. Jam tangan pintar keluaran Fitbit ini udah powerful banget nih guys. Apalagi udah pake layar AMOLED 1,58 inci. Dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 3. Wah, bakal kuat banget nih layarnya. Ditambah dengan baterai yang digadang-gadang, bisa tahan sampai 6 hari lamanya. Dengan pengisian daya hanya 12 menit untuk penggunaan 1 hari. Ngebut banget kan guys? Nggak cuma itu. Fitur lainnya pun sangat mendukung. Selain ada sensoritas jantung, ada GPS-nya juga loh. Dan juga ada sleep tracking. Eits, tapi jangan salah ya. Sleep tracking maksudnya bukan kalian tidur terus ngigo sambil jalan, terus kalian di-track. Bukan, tapi nge-tracking kualitas tidur kalian. Yang kedua, ada OPPO Watch. Nggak mau kalah nih, OPPO ngeluarin jam tangan pintar dengan 2 ukuran layar. Yaitu 1,6,1 inci dan 1,91 inci. Wah, kita jadi punya pilihan ya guys. Dan tenang aja, keduanya ini tetap pake spesifikasi yang nggak jauh berbeda. Dan sama-sama dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Serta, keduanya juga ditanamkan chipset Qualcomm Snapdragon 3100. Dengan kekuatan VOOC Flash Charging-nya, OPPO Watch ini bakalan terisi penuh cuma dalam waktu 15 menit nih guys. Duh, jadi ini nggak perlu lama-lama lagi ya buat gaya. Apalagi banyak banget fitur yang menunjang kebugaran kita. Yang ketiga, ada Samsung Galaxy Watch 3. Nggak Samsung namanya kalau nggak pake panel AMOLED untuk layarnya. Untuk kedua ukuran yang tersedia yaitu 41mm dan 45mm ini udah pake panel AMOLED untuk layarnya. Dan juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass nih guys. Serta, didukung dengan chipset besutan Samsung yaitu Exynos 9110. Beda ukuran, beda kapasitas baterai. Kayaknya sih masih jadi hukum yang berlaku nih guys. Untuk ukuran 41mm, ditanamkan baterai berkapasitas 247mAh. Sedangkan, 340mAh ditanamkan ke versi 45mm. Fiturnya cukup bersaing, cukup lengkap. Ada GPS, NFC, Bluetooth 5.0, dan sertifikasi IP68. Jadi, kalian bisa tetap gaya di kolam berenang nih guys. Tapi jangan berenang dulu ya. NERIH! Yang keempat, ada Realme Watch S. Realme juga nggak mau ketinggalan. Selain meluncurkan smartphone mid-range dengan harga terjangkau, Realme juga ngeluarin jam tangan pintar yang harganya juga terjangkau nih guys. Layar bulatnya pakai panel IPS 1,3 inci. Dan katanya, baterai dari Realme Watch S ini bisa tahan sampai 15 hari loh. Wow banget kan? Yang bikin beda dari jam tangan pintar lain, Realme Watch S ini punya fitur Blood Oxygen Monitor. Atau yang biasa disebut SPO2. Jadi, kadar oksigen dalam darah kalian bisa diukur sama jam tangan pintar ini guys. Keren banget ya. Jadi, kayaknya kita udah nggak perlu lagi nih ke dokter buat cek kadar oksigen dalam darah. Nah, yang terakhir atau yang kelima, ada Amazfit T-Rex Pro. Dan dinamanya sih agak sangar gitu ya guys. Mungkin disetuaikan sama desainnya yang agak maco. Makanya dikasih nama yang sangar juga sama Amazfit. Nah, layar sentuh bundar jam tangan pintar ini udah pakai panel AMOLED berukuran 1,3 inci. Serta, baterai berkapasitas 390 mAh dengan masa pakai 18 hari. Waduh, pastinya awet banget ya guys. Sekilas, fiturnya sih agak mirip sama Realme Watch S tadi. Karena ada fitur SPO2-nya. Mantep banget ya pokoknya. Apalagi tahan air sampai kedalaman 100 meter. Jadi, intinya kalian tetap bisa pakai jam tangan pintar ini saat sedang berenang ataupun mandi. Oke guys, itulah tadi 5 rekomendasi smartwatch andal di 2021 versi tim selular. Kalau kalian mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Pantengin terus channel Selular TV, agar kalian selalu mendapat informasi seputar gadget, gaming, dan informasi menarik lainnya. Mimin pamit, sampai jumpa di Smart Guide episode selanjutnya. Sub indo by broth3rmax